Intro Bentuk pelayanan foto paspor ini salah satunya untuk mempermudah bagi calon jamaah haji asal Kabupaten Sidoarjo tanpa harus datang ke kantor imigrasi kelas 1 Surabaya. Para calon jamaah haji 2019 bisa melakukan pemotretan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan membawa sejumlah persyaratan yang sudah ditetapkan. Persyaratan administrasi tersebut mulai dari kartu kepala keluarga, kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Selain itu harus membawa akte atau surat kelahiran, surat nikah dan surat keterangan kepala kantor Kementerian Agama di provinsi, kabupaten, kota, setempat dan Direkturat Pelayanan Haji, Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang berisi identitas jamaah haji. Namun dalam proses pengecakan surat-surat, petugas imigrasi dan kemenaksi doarjo masih menemukan sejumlah surat yang bermasalah sehingga tidak bisa dilakukan pemotretan. Kendala tersebut mulai salah penulisan nama atau kelebihan nama hingga tidak cocoknya dengan tanggal lahir peserta. Para peserta terpaksa harus mengambil data yang ada seperti ijasa atau surat-surat lainnya hingga sesuai yang diharapkan oleh pihak petugas imigrasi. Jika sudah lengkap, peserta jamaah haji melakukan pemotretan paspor hanya membutuhkan waktu 5 menit. Ya kira-kira berapa menit ya? 5 menit lah. 5 menit? Iya. Tidak ada kendala bu? Tidak, tidak. Ibu ini pembayarannya dulu tahun berapa kendala? Tahun 2011. 2011 awal? Iya, awal. Terus dengan harapan ibu untuk pemberangkatan ini lancar gimana? Tidak banyak. Ya lancar aja lah, sukses. Ibu sendiri berangkat dengan siapa pun? Dengan suami. Dengan suami? Iya. Lahir, lahirnya ada sama-sama, KTP sama. Itu yang lain di apa Pak? Di surat nikah atau? Iya surat nikah. Dengan KTP? Iya, sama. Kalau di surat nikah berapa tahunnya Pak? Ini 82, tapi di KTP 65. Oh gitu ya. Terus ini mau ngambil apa? Ngambil ijazah. Ijazah? Kalau di ijazah kan dengan ijazah? Iya. Di Kementerian Agama Sidoarjo sendiri, calon jamaah haji 2019 sebanyak 2.670 orang. Dan semua harus melakukan pemotretan paspor selama 4 hari. Jika calon jamaah haji ditemukan mengalami sakit lumpuh yang bersangkutan harus tetap melakukan foto meski menggunakan kursi roda. Bagi calon jamaah haji tahun 2019 kabupaten Sidoarjo, di mana mereka tidak perlu jauh-jauh harus ke Surabaya, tapi di tempat ini mereka bisa melakukan pemotretan. Tetapi ini sesungguhnya dalam rangka untuk mencegah adanya kekurangan-kekurangan aktivitas yang kecil, yang sifatnya masih kita bantu secara internal bisa diberikan, itu diberikan layanan dalam pemotretan di tempat ini. Itu yang menjadi kelebihan daripada layanan pemotretan pada hari ini. Ternyata masih ada beberapa orang yang harus pakai kursi roda, sekarang masih belum bisa pemotretan karena harus di ruang operasi. Maka kami beri kesempatan besok dengan kursi roda, kami utamakan langsung dia bisa dipotret di tempat ini. Ada berapa jumlahnya ini? Yang pakai kursi roda kemarin 2, besok mungkin mudah-mudahan kalau sudah sembuh dari ruang operasi, dan ke sini 3 orang sudah melaporkan ke kita untuk pemotretan dalam posisi yang sulit seperti itu. Kurang lebih ya, kurang lebih 2.670-an. Nanti masih berkembang terus, mungkin ada kita yang keluar, mutasi keluar, ada mutasi masuk, itu masih bergerak terus data-data ini. Umumnya yang melakukan pemotretan paspor calon jamaah haji 2019 ini telah mendaftar jamaah haji tahun 2010 lalu. Dari Sido Arjo, Muhammad Kolit, GRTV Berita Terima kasih sudah menonton! Bahaya range... Baya... Berita terkini... Berita terkini... Baya terkini... Berita terkini... Baya... Basis... Berita terkini... Beborok... Bel куда... Baya.. Terima kasih.